Intro Bagi warga Batam, saat bulan Ramadan belum lengkap rasanya bila tak berkunjung ke pasar Ramadan Tanjung Umar. Pasalnya, pasar Ramadan di Kampung Pua ini menyajikan berbagai makanan laut yang masih segar karena merupakan hasil tangkapan lain setempat yang langsung dijual di pasar ini. Olahan seafood seperti ikan, kepiting, kerang hingga gonggong dipadukan dengan cinta rasa Melayu menjadikannya pilihan tepat untuk menu berbuka. Jika memilih menu ikan bakar, pembeli pun dapat melihat secara langsung proses pembakarannya. Soal harga, tak diragukan lagi. Ikan bakar contohnya dibanrol hanya Rp30.000 hingga Rp60.000 tergantung jenis dan ukuran ikan. Pertahun, setiap tahun, setiap tahun jual di sini untuk meramaikan pasar Bazar Ramadan di pasar Wai Tanjung Umar. Di sini tersedia kue kampung khas Melayu, ikan bakar, minuman-minuman seperti air manis, air buah, dan macam-macam lah bang. Pak, miring bang. Jelas miring. Tanjung Umar bang. Pasti miring. Perbandingan gimana? Biasanya? Kalau di biasanya, kalau kayak gini bang, sagai. Kalau kita main di hotel atau di daerah-daerah yang agak elit lagi itu harganya Rp30.000. Kalau di sini Rp90.000. Pasar Ramadan yang selalu hadir sejak 20 tahun lalu ini biasanya ramai sejak pukul 3 sore hingga menjelang maghrib. Pedagang di sini mayoritas adalah nelayan yang langsung menjual hasil tangkapannya sekaligus menjadi juru masak. Hal ini dilakukan demi mendapatkan tambahan rupiah jelang lebaran. Hamzat berhari? Ya dapat lah. Kadang-kadang mau Rp2.000.000 lebih gitu lah. Rp2.000.000 adalah. Sangat memuaskan sekali bang, menu-nya pun enak-enak untuk orang Melayu pas banget. Ikan bakar, jari kerat, laksa. Saat berkunjung ke tempat ini, kita tidak hanya bisa membeli makanan dan minuman untuk berbuka puasa, tapi juga ada bonus untuk membanjakan mata, menikmati keindahan laut Batam, dan lanskap gedung-gedung pencakar langit Singapura. Dari Batam ke Pulauan Riau, Holden Parlaungan, kantor berita antara mewartakan. Terima kasih telah menonton!